Islam adalah agama yang paling sempurna, baik ditinjau dari sisi sejarah maupun dari kelengkapan perangkat hukum-hukumnya. Aturan apapun, baik urusan ibadah ritual maupun muamalah sudah terangkum dalam Islam yang termuat dalam Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab tafsir karya para ulama yang sudah diperinci, sehingga kalangan awam pun bisa dengan mudah memahaminya. Edisi kali ini kita tidak akan membahas tentang hal tersebut, namun kita akan sedikit belajar memahami dengan gaya pembahasan yang ringan, sederhana, terstruktur dan terarah, yaitu tentang salah satu hukum syariat Islam, khususnya hukum potong tangan bagi pencuri, yang akhir-akhir ini dikesankan tidak manusiawi dan bahkan diopinikan kejam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada pertanyaan sederhana yang perlu dijawab terkait hal ini. Pertanyaan tersebut adalah, Setujukah Anda, kalau hukum potong tangan bagi pencuri yang merupakan hukum syariat Islam diterapkan di muka bumi ini? Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada muslim saja, tetapi bagi saudaraku tercinta non-muslim yang kebetulan menyimak video ini juga boleh menjawabnya. Silahkan dijawab, sesuai pemahaman yang Anda miliki. Jawabannya hanya ada dua pilihan, yaitu setuju dan tidak setuju. Namun, jawaban tersebut adalah representasi pemahaman yang dimilikinya, terkait pertanyaan tentang hukum potong tangan bagi pencuri tadi. Silahkan dijawab, sesuai pemahaman yang Anda miliki. Biasanya, ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, maka jawaban yang muncul setidaknya ada tiga tipe jawaban. Pertama, setuju 100 persen. Alasannya, karena hukum itu berasal dari Allah SWT. Sehingga apapun yang Allah turunkan pasti yang terbaik bagi manusia. Kedua, menjawab dengan ragu-ragu. Alasannya, memang itu hukum dari Allah SWT, tetapi apakah relevan kalau diterapkan saat ini? Ketiga, menolaknya karena dianggap kejam, tidak manusiawi, kasihan, takut, karena nanti akan banyak ditemui manusia yang tidak memiliki tangan, dan beragam alasan lain. Dan perlu diketahui, untuk saat ini kebanyakan kalangan Muslim menjawab seperti jawaban yang kedua, atau bahkan yang ketiga. Kalau non-Muslim bisa dimaklumi karena memang tidak paham tentang syariat Islam itu sendiri. Namun, kalau seorang Muslim tetapi justru malah menolaknya, maka perlu ditanyakan kembali ke Islamannya. Apakah mungkin, seorang yang mengaku beriman akan meragukan syariat yang berasal dari Tuhan yang disembahnya, yaitu Allah SWT? Apakah sesuatu yang logis, seorang yang mengaku beriman akan mengingkari bahkan menolak aturan yang termuat dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran? Dan, apakah sikap ini masuk di akal, ketika seorang Muslim yang selalu bermunajat kepada Tuhannya, dan mengagumi Rasulullah sebagai utusannya, akan mengingkari syariat yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan, manusia paling mulia yang dipuji langsung oleh Allah SWT. Berapa banyak kaum Muslimin yang meragukan syariat Islamnya sendiri, dan berapa banyak, yang mengaku beriman dan bertakwa, tapi justru malah menggugat isi Al-Quran sebagai kitab sucinya. Berapa banyak kaum mu'minin, yang justru menganggap, bahwa Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu apa penyebabnya, sampai sebegitu parahnya? Fenomena maraknya umat Islam yang ragu dengan Islamnya, adalah hasil dari paham sekulerisme, yang sudah merasuk kepemahaman kaum Muslimin sendiri. Itulah alasan, kenapa paham sekulerisme bertentangan dengan Islam. Sekulerisme akan membuat umat Islam jauh dari Islamnya. Sekulerisme akan memposisikan umat Islam berani menggugat ayat-ayat Al-Quran. Dan sekulerisme akan memposisikan syariat Islam layaknya sebuah prasmanan di meja makan. Dimana hukum Islam akan diambil sesuai selera, ketika menguntungkan akan diambilnya. Sebaliknya, yang dianggap pertentangan dengan kepentingannya akan ditinggalkannya. Termasuk hukum potong tangan bagi pencuri yang dianggap sudah tidak relevan yang diterapkan di era modern ini. Di video selanjutnya, akan kita bahas tuntas tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Kalau banyak anggapan bahwa ketika ditemui pencuri, maka langsung dipotong tangannya, maka bisa dipastikan bahwa pemahaman tersebut terlalu tergesa-gesa. Karena banyak syarat dan tahapan yang harus dilewatinya, sampai pencuri tersebut bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Lalu, apa saja tahapan dan syarat-syaratnya? Inilah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Setelah kita bahas syarat dan tahapannya, maka, jika Anda adalah tipikal orang yang objektif, pasti akan setuju dengan penerapan hukum potong tangan bagi pencuri. Terima kasih telah menonton!